9 Star Hegemon Body Arts Season 416, Keluarga Naga Besar Bang! Kedua telapak tangan itu tidak mengeluarkan suara yang mengejutkan, juga tidak menyebabkan langit bersinar, dan bumi bahkan tidak retak. Orang tua dari klan Suangwi mendengus, tubuhnya bergoyang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dua pembangkit tenaga Heavenly Venerate buru-buru mendukungnya di belakangnya. Akibatnya, dua pembangkit tenaga Heavenly Venerate, seperti sengatan listrik, memuntahkan darah, dan tiba-tiba meluncur seperti labu, dan orang-orang di belakang buru-buru menghindar, berguling-guling untuk berhenti. Dan darah yang dimuntahkan oleh kedua lelaki tua itu tidak terbuang percuma. Guoran, yang sedang menunggu kesempatan, mengambil semuanya kembali dengan mangkuk emas. Si Achen terkejut dan buru-buru memasukkannya ke dalam botol. Memadukan esensi darah ini adalah cairan prasasti terbaik. Itu dapat menuliskan berbagai jimat tingkat tinggi, dan juga dapat ditambahkan ke cairan prasasti lainnya untuk memaksimalkan kekuatan jimat tertulis. Guoran dan Si Achen keduanya mulai menatap lelaki tua dari klan Suangwi. Mereka tahu bahwa orang ini adalah Sian Tian Tianzun, jika dia bisa meludahkan darah. Kedua orang ini, yang satu memegang mangkok nasi emas dan yang lainnya memegang mangkok nasi yang terbuat dari jimat, seperti dua orang lapar yang menunggu makan. Orang tua dari klan Suangwi terkejut dan marah. Dia memandang Su Jian Siong dengan tak percaya. Dia baru saja menderita kerugian besar. Meskipun dia menghilang karena kunci mesin Ki, kekuatan telapak tangan ini tidak dapat terkonsentrasi, tetapi Su Jian Siong juga melawan dengan santai, dan mereka berdua harus menggunakan kekuatan yang sama. Tapi Su Jian Siong ringan dan tidak berawan, tapi dia terguncang kembali. Dengan ini saja, dia sudah kehilangan langkah. Meskipun langkah ini tidak membuktikan bahwa Su Jian Siong pasti lebih kuat darinya, setidaknya membuktikan bahwa Su Jian Siong jelas tidak lebih lemah darinya. Dia berpikir bahwa keluarga Mochizuki sudah jatuh. Meskipun Su Jian Siong juga lahir dengan Tian Zun, kekuatan aslinya seharusnya jauh lebih sedikit daripada miliknya. Karena itulah dia berani datang dan mempermalukan keluarga Mochizuki. Tapi setelah ujian ini, hatinya sangat menakjubkan, dan keluarga Mochizuki tampaknya tidak selemah yang dia kira. Mengapa kamu meregangkan leher bajinganmu? Apakah Anda ingin menderita halilintar bertelinga besar lagi? Longchen menjulurkan kepalanya dari belakang Su Jian Siong dan memarahi lelaki tua yang terkejut dari keluarga Suangui. Pusat kekuatan klan Mochizuki hampir tidak bahagia, dan klan Suangui adalah yang paling tabu untuk menyebutkan Raja Kedelapan, itu adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Benar saja, setelah Longchen mengucapkan sepatah kata pun, pembangkit tenaga listrik klan Suangui memiliki niat membunuh, dan selama lelaki tua itu memberi perintah, mereka akan membunuh orang. Su Jian Siong tidak berbicara, hanya menatap lelaki tua dari klan Suangui dengan dingin. Orang tua itu adalah Patriark dari klan Suangui. Selama dia berbicara, perang akan segera pecah. Patriark dari klan Suangui terkejut dan marah, dan dia sama-sama merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah dia telah menendang pelat besi kali ini. Jika perang diluncurkan di sini, itu hanya bisa menjadi pertempuran antara tentara dan tentara, jenderal, dan yang kuat di atas alam dapat bertarung, tetapi mereka tidak dapat mengambil nyawa makhluk hidup, jika tidak mereka akan terkontaminasi dengan nasib buruk. Dengan cara ini, dalam pertempuran antara dua klan, para murid muda dari alam Raja Abadi adalah orang-orang yang benar-benar menembak, dan barusan, Longchen dan Su Changchuan menunjukkan kekuatan menakutkan mereka, terutama tamparan Longchen. Dia memiliki bintang emas di matanya. Bahkan secara mengejutkan, dia dapat mengguncang cahaya ilahi pelindung tubuhnya, yang sangat langka bahkan di alam yang mulia surgawi. Dan Su Jian Siong tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, memberi orang perasaan yang tak terduga dan mendalam, yang membuat Patriark klan Suangui merasa sangat tidak nyaman. Pada akhirnya, dia tidak memberi perintah, tetapi berkata dengan dingin, klan Mochizuki yang arogan sebenarnya berkolusi dengan umat manusia. Itu benar-benar mencela diri sendiri. Saat Su Jian Siong hendak berbicara, Longchen buru-buru berkata, itu lebih baik daripada keluarga penyusutan kepalamu, kan? Setidaknya kita saling menghormati, kesetaraan dan saling menguntungkan, dan Anda telah dimarahi oleh umat manusia, dan Anda bahkan tidak berani melepaskan kentut, kecuali mengecilkan kura-kura kepala besar Anda, betapa malunya mengejek orang lain. Kata-kata Longchen hampir membuat Su Jian Siong tertawa, terutama keluarga pemecah kepala, yang terlalu diincar. Su Jian Siong tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya, dia masih sangat fasih dengan umat manusia, kata-katanya tajam, dan dia langsung ke intinya. Kata-kata seperti itu, bahkan jika dia diajarkan seumur hidup, dia tidak akan bisa mengatakan dia lah omelan yang begitu indah, dan Longchen datang dengan santai, yang cukup untuk membuktikan bahwa omelan membutuhkan bakat. Anda. Patriark dari klan Suangui sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu dan tubuhnya bergetar. Dia akan marah pada Longchen, dan dia tidak sabar untuk menamparkan Longchen sampai mati. Patriark dari klan Suangui sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah, dan saat ini, yang membuatnya hampir mati karena amarah di tempat adalah bahwa Guo Ran dan Xia Chen telah menatapnya dengan penuh semangat, satu memegang mangkuk, satu memegang baskom, sepertinya menunggu dia muntah darah, lalu melanjutkan. Patriark keluarga Suangui, wajahnya berubah dari ungu menjadi hitam, dan simbol menakutkan di matanya sepertinya hampir melarikan diri. Pada saat itu, Su Jian Siong terkejut, dan seluruh tubuhnya berkumpul secara diam-diam, siap menembak kapan saja. Pada akhirnya, Patriark dari klan Suangui masih menahan diri. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak berani berbicara, karena takut darah menyembur keluar saat dia membuka mulutnya. Kami menyambut para pahlawan dari keluarga menyusut, dan terima kasih atas hadiah dari besi tua. Melihat keluarga Suangui pergi, Guoran dengan sopan menyapanya dan meminta si Achen memamerkan botolnya. Di dalamnya ada darah keluarga Suangui. Pusat kekuatan klan Suangui tiba-tiba memelototi Guoran, dan gigi mereka hampir hancur. Namun, tanpa perintah Patriark, mereka hanya bisa melawan dan pergi. Namun dari mata jahat mereka, terlihat bahwa kebencian ini telah tumbuh, dan diperkirakan akan ada balas dendam di masa depan. Sepertinya tidak ada yang salah dengan kura-kura yang mengecilkan kepalanya. Itu bisa bertahan. Ketahanan ini benar-benar luar biasa. Longchen berpikir bahwa benar-benar akan ada pertempuran, tetapi pihak lain juga tidak tahan. Awalnya, klan Suangui ingin mempermalukan klan Mochizuki, tetapi mereka ditampar ketika gagal. Pada akhirnya, mereka mampu menahannya dengan tiba-tiba. Yang paling penting adalah mereka pergi begitu saja tanpa mencoba. Sobat, ini membuat Longchen sedikit terkejut. Awalnya, Longchen berpikir bahwa klan Suangui akan membiarkan para murid mengambil tindakan untuk menguji para murid dari klan Wang Yue, jadi dia harus mencoba untuk melihat kebenaran dari klan Wang Yue. Pada saat yang sama, Longchen juga ingin melihat bahwa kekuatan ras kuno ini telah memungkinkan prajurit darah naga mengumpulkan beberapa pengalaman, tetapi hasilnya bukanlah pertarungan, yang sedikit mengecewakan. Changchuan gelombang baik-baik saja, Su Jian Siong berkata kepada Su Changchuan. Su Changchuan sangat gembira, Patriark benar-benar memujinya, tetapi Su Jian Siong melanjutkan. Lebih baik tidak perlu diingatkan oleh orang lain, tapi berani berinisiatif. Wajah Su Changchuan tiba-tiba memerah. Sepertinya dia masih terlalu penakut dan kurang pintar. Longchen sudah melihatnya, dan dia masih membutuhkan Su Jian Siong untuk berbicara terus terang, dia memang cukup bodoh. Saya menemukannya, ini dia. Sehari kemudian, Su Jian Siong akhirnya menemukan reruntuhan dengan senyuman di wajahnya. Longchen tidak bisa melihat sesuatu yang aneh di sini, tetapi tidak nyaman untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Keluarga Mochizuki mulai sibuk dan membangun tempat tinggal sementara di sini. Kelan bulan-bulan baru saja mendirikan kemah sementara, dan tiba-tiba para murid kelan bulan-bulan berlarian. Melaporkan kepada Patriark, kakak senior Longchen, seseorang di luar meminta untuk bertemu dengannya, mengatakan dia berasal dari keluarga abadi, dan dia menyebut dirinya nama keluarga Long. Bab 4152, mendominasi. Mereka akhirnya ada di sini. Meski sudah dipersiapkan dengan baik, Longchen masih merasa sedikit gugup saat orang-orang dari keluarga Long datang ke pintu, karena dia akan mengetahui kabar ayahnya. Dia sedikit gugup dan kontradiktif. Dia sangat ingin mendapatkan kabar baik, tetapi dia takut mendengar kabar buruk. Su Jian Siong menatap Longchen. Setelah mengenal Longchen begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi kompleks Longchen. Kamu memiliki dendam dengan keluarga abadi, keluarga naga dari klan dewa surgawi. Su Jian Siong bertanya. Longchen menganggup dan berkata, iya, dan keluhannya masih dalam. Dalam perhitungan, mereka harus dianggap sebagai keluarga. Aku tidak menyangka latar belakangmu begitu kuat, tidak heran kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Su Jian Siong tiba-tiba menyadari bahwa Longchen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan perasaannya berasal dari keluarga abadi, jadi wajar saja. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga panjang mereka, tetapi ketika saya lahir, darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual digali oleh mereka. Singkatnya, sulit untuk mengetahui keluhan seperti apa yang saya miliki dengan keluarga panjang. Apakah kita akan menjadi keluarga atau musuh mayat hidup tergantung pada percakapan hari ini? Paman Siong, kamu ikut denganku, bantu aku mengadakan adegan, aku akan datang untuk menemui utusan keluarga panjang sebentar. Petik 2. Hati Su Jian Siong membeku. Dia tidak tahu masa lalu Longchen, dan dia tidak pernah menanyakan tentang latar belakangnya, tetapi mendengarkan nada suara Longchen, hubungannya dengan keluarga Long lebih rumit dari yang dia bayangkan. Titik. Su Jian Siong dan Longchen bertemu dengan pengunjung. Total ada tujuh pengunjung, satu tua dan enam muda. Orang tua itu berambut abu-abu, tetapi jiwanya cerah, dan matanya tertutup, seperti naga yang mengintai di jurang. Meskipun dia menyembunyikan nafasnya, Longchen dapat melihat sekilas bahwa ini adalah siantian Tianzun yang menakutkan, dan lebih kuat dari patriar keluarga Su Wangui. Di belakang lelaki tua itu, ada enam pemuda jenius, empat pria dan dua wanita, aura mereka menakutkan, dan mereka tidak berniat menahan. Mereka berjalan ke aola, tubuh mereka terjerat, rune mengalir, dan mereka mendominasi. Begitu mereka memasuki pintu, mereka memandang Longchen dengan tidak hati-hati, menatapnya dari atas ke bawah, seolah ingin melihat menembusnya. Ada sedikit kecurigaan di mata mereka, tetapi juga penghinaan. Mereka semua adalah pembangkit tenaga tertinggi tiga tingkat, dengan rune tiga warna beredar di sekitar tubuh mereka, bahkan jika mereka berdiri pada ketinggian yang sama, mereka masih memberi orang perasaan merendahkan. Saya telah melihat Patriarch of the Moon Moon Clan, dan lelaki tua itu ada di alam liar. Dia adalah salah satu dari delapan tetua penjaga naga dari keluarga panjang. Dia adalah pena tua ke delapan. Ini sopan. Ketika lelaki tua itu memasuki pintu, dia bahkan tidak melihat ke arah Longchen. Sujian Siong mengepalkan tinjunya sedikit. Gerakannya rapi dan rapi, dan dia terlihat cukup sopan, tapi dia menyebut dirinya orang tua, bukan yang berikutnya, dan nadanya sangat kuat. Tapi setelah mendengarkan perkenalannya, Longchen terkejut, delapan tetua penjaga naga dari keluarga panjang. Bukankah itu berarti ada delapan dewa bawaan dalam keluarga panjang? Saya tidak tahu apakah orang ini ada di sini untuk menakut-nakuti orang. Tetua ke delapan sangat sopan, saya baru saja datang dengan Longchen, bukankah Anda ingin melihat saya? Sujian Siong sedikit tersenyum. Dia juga dapat melihat bahwa meskipun tetua ke delapan ini jauh lebih tua, ada seorang pemuda yang tajam, dan nadanya juga mendominasi. Saya khawatir itu niat buruk, jadi dia tidak perlu sopan. Penatua ke delapan tertawa dan berkata, Ya, saya di sini untuk Longchen. Longchen adalah keturunan dari keluarga panjang saya. Sebagai keturunan dari generasi yang lebih muda, lelaki tua itu harus terlebih dahulu menyapa patriark, dan kemudian berbalik. Sekitar, dapatkan dia. Setelah delapan tetua selesai berbicara, mereka menoleh, menatap Longchen, menganggup dan berkata, Ya, saya mendengar bahwa Anda telah melakukan beberapa hal penting baru-baru ini, dan Anda tidak kehilangan muka keluarga panjang saya. Ini sangat bagus, dan saya sangat senang. Longchen mengerutkan kening, delapan tetua itu kuno, melihat sikap Longchen dalam memandang generasi muda, membuat Longchen sedikit tidak nyaman. Ayo duduk dan bicara, saya tidak tahu apakah tetua ke delapan datang untuk mencari Longchen, mengapa Anda melakukannya. Longchen memberi isyarat agar semua orang duduk. Wajah tetua ke delapan tidak menyenangkan, karena Longchen duduk dengan isyarat tolong, tetapi dia tidak menunggunya duduk lebih dulu, tetapi dia duduk lebih dulu. Ini adalah langkah yang sangat tidak sopan, dan itu jelas tidak cukup baginya. Menghormati. Tapi tetua ke delapan tidak mengatakan apa-apa, dan duduk bersama semua orang. Setelah semua orang duduk, Longchen tidak berbicara, dan hanya menatap penatua ke delapan dengan tenang. Longchen, sebagai generasi muda keluarga, apakah kamu sedikit kasar? Seorang murid dari keluarga panjang tidak tahan lagi, dan berkata dengan dingin. Aku tidak bisa menyalahkannya, etiket macam apa yang bisa diketahui oleh seorang penguasa dari alam bawah. Seorang murid perempuan dari keluarga panjang berkata dengan seringai di sudut mulutnya. Jelas, sebagai jenius tertinggi, masing-masing dari mereka bangga. Mereka telah mendengar tentang Longchen dan tahu bahwa Longchen adalah anggota keluarga Long, tetapi mereka memandang rendah yang berkuasa seperti Longchen dari lubuk hati mereka. Jangan bicara omong kosong, Longchen adalah orang yang berkuasa dari alam bawah dan belum menerima pendidikan yang baik, itu adalah tanggung jawab keluarga panjang kita, tidak heran dia. Delapan tetua menegur kedua murid itu. Pada saat itu, bahkan Sujian Siong mengerutkan kening. Penatua kedelapan menegur kedua murid di permukaan, tetapi dia sebenarnya menuduh Longchen tidak sopan dan tidak berpendidikan. Dia diam-diam mencibir di dalam hatinya, keluarga panjang yang benar-benar buta, dan bahkan mengirim orang seperti itu untuk menemukan Longchen, dia tahu karakter Longchen dengan sangat baik, mereka mencoba mendorong Longchen ke sisi yang berlawanan. Kebijaksanaan dan bakat Longchen, Sujian Siong melihatnya di matanya, dia telah memikirkan dirinya sendiri berkali-kali, jika Longchen adalah murid dari klan Mochizuki-nya, maka dia bisa bangun sambil tertawa dari mimpinya. Dan keluarga panjang memperlakukan Longchen seperti ini, benar-benar buta, tapi ini masalah keluarga panjang, Sujian Siong tidak bisa berkata apa-apa, tonton saja dengan tenang. Mata Longchen berangsur-angsur menjadi dingin, dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, tetua kedelapan, apakah Anda di sini atas nama keluarga panjang? Tetua kedelapan menganggup dan berkata, ya, bagaimanapun juga, kamu adalah muridku dari keluarga panjang, dan ku dengar kamu telah menyebabkan banyak masalah. Tuhan mengirim saya untuk menanyakan apakah Anda ingin kembali ke keluarga panjang? Saya berani mengatakan bahwa ketika Anda kembali ke keluarga panjang, tidak ada yang berani memprovokasi Anda, apalagi membalas dendam pada Anda, dan Anda tidak perlu lagi berkeliaran gelombang dengan keluarga naga membawa Anda masuk, Anda tidak harus terus menjadi anjing yang berduka. Anda bersembunyi di timur, tapi kembalilah. Tanpa keluarga naga, konferensi Raja Suci telah berakhir, dan Anda bahkan tidak ingin meninggalkan negara Raja Suci hidup-hidup. Seorang murid dari keluarga panjang menasihati dengan ramah. Sujian Siong akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin Longchen pulang, atau kamu ingin memaksa Longchen meninggalkan rumah? Jika Longchen tidak memiliki rumah, klan Mochizuki saya adalah rumahnya, dan setiap prajurit klan Mochizuki saya bersedia menumpahkan darah terakhir untuknya. Jika Anda sengaja mempermalukan Longchen, keluar saja dari sini. Nah, kalau tidak jangan salahkan saya karena tidak memberi muka kepada keluarga panjang. Petik 2. Kata-kata Sujian Siong sangat kasar, kelompok orang ini terlalu banyak, bahkan dia tidak tahan, apalagi Longchen yang muda dan kuat. Hef, alasan mengapa kamu menerima Longchen bukan karena harta di tangan Longchen. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang yang baik? Tetua kedelapan mencibir. Sujian Siong sangat marah. Dia akan berbicara ketika sesepuh dari Moon Moon Klan tiba-tiba masuk. Ten Ki, Sang Patriarch, memiliki tamu. Dia bilang dia adalah teman Longchen. Dia mengklaim bahwa nama belakangnya adalah Jiang, dan dia adalah seorang wanita. Bab 4153, tak tertahankan. Hei, tetua kedelapan dari keluarga panjang, Feng Fei bersikap sopan. Pengunjungnya tidak lain adalah Jiang Feng Fei, yang sangat elegan. Begitu dia masuk ke aula, aromanya menerpa, dan seluruh aula menjadi mewah. Jiang Feng Fei hari ini mengenakan setelan istana emas, dengan jepit rambut finiks di kepalanya, rumbai menggantung ke bawah, menantikan penampilannya, penuh martabat dan keanggunan. Ketika Feng Fei masuk ke aula, murid laki-laki dari keluarga panjang melihat mata mereka lurus. Temperamen Feng Fei benar-benar meyakinkan mereka. Dua murid perempuan dari keluarga panjang dianggap kelas menengah atas, tetapi di depan Feng Fei, mereka seperti dua ekor ayam botak di depan burung merak. Dibandingkan dengan Feng Fei, penampilan dan temperamennya sangat buruk. Jauh. Feng Fei tidak datang sendiri. Dia ditemani oleh seorang lelaki tua yang baik hati. Feng Fei menyapa tetua kedelapan, dan ekspresi tetua kedelapan tiba-tiba berubah. Apa maksud keluarga Jiang? Anda ingin merampok saya dari keluarga naga? Tetua kedelapan berkata dengan dingin. Orang tua di samping Feng Fei sedikit tersenyum dan berkata, tetua kedelapan telah salah paham, orang tua ini keluar dengan anak Feng Fei. Saya mendengar Feng Fei mengatakan bahwa ada seorang teman di sini. Dia adalah naga di antara manusia. Petik 2. Saat lelaki tua itu berbicara, dia memandang Long Chen dan menganggup dan berkata, yang mulia memiliki kepala yang kokoh, yang memang di luar perbandingan Tianjiao biasa. Dengarkan Feng Fei, di dunia fana, keluarga Jiang kami tidak berhubungan baik denganmu. Sebagai pengurus rumah tangga tua dari keluarga Jiang, saya meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga Jiang. Pertempuran abadi, benar dan salah, benar dan salah, tidak ada kriteria dan batasan yang jelas. Saya berharap bahwa kita bisa bergaul sebagai teman. Petik 2. Long Chen tertegun sejenak, dan mau tak mau menatap Feng Fei, yang menatapnya sambil tersenyum, dan mengedipkan mata padanya dengan tatapan yang tak terduga. Long Chen tidak tahu obat apa yang dijual Labu Feng Fei. Orang tua ini mengaku sebagai pembantu rumah tangga tua dari keluarga Jiang. Saya khawatir identitasnya jelas tidak biasa. Meskipun saya tidak mengerti niat mereka yang sebenarnya, Long Chen masih sedikit tersenyum, masa lalu sudah berakhir, saya berharap memiliki awal yang baik di alam abadi. Keluarga tua Jiang menganggup dan berkata dengan sedikit senyum, awal yang baik, saya harap ini dimulai dengan generasi muda Anda. Sobat, kamu tidak bisa mengikuti yang lama, kamu tidak bisa mengikuti tren, kamu tidak bisa berbicara dengan baik, dan kamu terlalu kaku dalam bekerja. Terkadang ketika Anda sudah tua, Anda harus mundur dan memberikan tempat Anda kepada orang muda. Beberapa orang, ketika mereka tua, pikiran mereka menjadi lebih kecil, ada lebih banyak omong kosong, dan lebih sedikit kebenaran. Jika Anda begitu sombong saat tua, itu bukan tidak berharga, tapi memalukan keluarga. Petik 2. Apa maksudmu? Tetua kedelapan mendengarkan, dan menemukan bahwa ada sesuatu dalam kata-kata tetua keluarga Jiang, yang jelas ditujukan padanya. Tetua kedelapan, jangan terlalu bersemangat, lelaki tua itu tidak mengatakanmu, kamu masih muda, aku berbicara tentang diriku sendiri. Keluarga tua Jiang melanjutkan, saya sangat menghargai anak ini, Feng Fei, dan saya juga sangat dihormati oleh tuan keluarga. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Long Chen, bahkan jika Anda memberitahu Feng Fei, jika Anda dapat membantu, keluarga Jiang kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Lagi pula, banyak teman memiliki banyak jalan, dan banyak musuh memiliki banyak tembok. Orang tidak selalu bisa memaku seratus kali, dan mereka tidak memiliki ingatan yang panjang. Oke, oke, itu banyak pembicaraan lama, dan mudah untuk menjadi tajam ketika Anda mulai berbicara. Long Chen, mari ucapkan selamat tinggal dulu. Perkemahan keluarga Jiang saya tidak jauh dari sini. Jika Anda punya waktu, Long Chen, keluarga Jiang saya pasti akan menunggu Anda. Petik 2. Saat berbicara, lelaki tua itu tersenyum sedikit pada Long Chen, lalu membungkuk pada Sujian Xiong, dan kemudian perlahan pergi dengan bantuan Feng Fei. Ketika Feng Fei pergi, dia dengan sengaja melihat kembali ke Long Chen, menunjukkan senyum yang tidak dapat dipahami, dan kemudian menghilang dari pandangan Long Chen. Ketika Feng Fei meninggalkan Kam Klan Mochizuki, tubuh bungkuk lelaki tua itu perlahan berdiri tegak, matanya yang keru menjadi bersinar, dan dia tidak lagi terlihat kuno sebelumnya. Kamu benar, orang ini adalah karakter yang sangat berbahaya. Saya telah menghitung potensinya 7 kali, tetapi saya tidak dapat menyentuh batasnya. Wajah keluarga tua Jiang menjadi serius. Feng Fei tersenyum sedikit dan berkata, orang ini sangat menakutkan, tapi sayangnya, banyak orang meninggal ketika mereka menyadari betapa menakutkannya dia. Dan orang mati tidak menyampaikan beritanya, jadi selalu ada sekelompok orang idiot yang terus-menerus memprovokasi dia, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah meregangkan leher mereka di depan sabit maut. Petik 2 Feng Fei tiba-tiba mengubah pembicaraan, saya tidak mengerti. Apakah keluarga Panjang benar-benar berencana untuk membawa Long Chen kembali ke keluarga? Mengapa Anda mengirim tetua ke delapan yang sombong dan mendominasi ini untuk maju? Alih-alih mengirim sesepuh senior yang bijaksana dan sopan. Apakah mereka mencoba mengacaukan segalanya dengan sengaja? Petik 2 Nak, kamu masih muda, ini tidak sesederhana itu, mari kita tunggu dan lihat saja. Namun, saya sangat berharap untuk menarik Long Chen ke dalam keluarga Jiang kami, jika dia bisa menjadi menantu keluarga Jiang kami, itu akan menjadi yang terbaik. Orang tua itu memandang Feng Fei dan bermaksud sesuatu yang otentik. Wajah cantik Feng Fei berubah merah, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak mungkin, setiap orang kepercayaan di sekitarnya tidak lebih buruk dariku, dan dia berbagi suka dan duka dengannya, dengan cinta dan kebenaran yang mendalam. Petik 2 Bukannya kamu jahat, hanya saja kamu kekurangan kesempatan, oke, ayo pergi, beberapa hal tidak akan datang. Bakat Anda tidak lebih buruk dari orang lain, tetapi ambisi Anda tidak cukup kuat, dan keinginan Anda tidak kuat, yang sangat berbahaya. Dalam hukum kejam alam abadi, tidak ada yang bisa sendirian, apalagi di alam abadi, bahkan di keluarga Jiang, ada perselisihan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada pedang, lampu, pedang, dan bayangan dalam kegelapan, Anda harus melakukannya. Hati-hati, orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Fei menganggup dan berjalan perlahan bersama lelaki tua itu. Sebelum Feng Fei pergi, dia melihat kembali ke Long Chen dan tersenyum. Senyum itu seperti angin musim semi yang hangat, yang membuat jiwa orang terasa segar gelombang Long Chen tidak merasakan apa-apa, dan masih menebak-nebak tujuan kedatangan Jiang Feng Fei ke sini. Tapi keempat murid keluarga panjang sudah terbakar oleh kecemburuan. Feng Fei menutup mata terhadap mereka dan menganggap mereka sebagai udara, tetapi hanya memiliki titik lemah untuk Long Chen. Kepercayaan diri mereka mengalami pukulan hebat, yang membuat mereka menunjukkan kebencian mereka pada Long Chen. Kamu adalah anggota keluarga panjang, tetapi berkolusi dengan keluarga Jiang. Apakah Anda berencana untuk menghianati keluarga panjang dan menggunakan Qian Kun Ding sebagai batu loncatan untuk memeluk paha keluarga Jiang? Hei, kamu Long Chen benar-benar tidak bisa menopang tembok dengan lumpur. Titik. Mari kita perjelas hari ini, kami di sini untuk kuali Qian Kun Anda, Anda adalah anggota keluarga naga, dan semua yang Anda miliki adalah milik keluarga panjang. Anda harus membayar kuali Qian Kun ini, atau Anda tidak dapat membayarnya. Membayar. Keluarga panjang Tianjiao tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Long Chen dan berteriak dengan marah. Pop. Long Chen akhirnya tidak tahan lagi, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan, langsung menghancurkan kipelindung tubuhnya, dengan suara yang mengejutkan, gelombang udara tumpang tindih, dan tenda yang didirikan oleh klan Mochizuki meledak dengan ledakan. Bang. Rusak. Murid keluarga panjang yang menunjuk ke Long Chen sebelumnya ditampar setengah wajahnya oleh tamparan Long Chen, dan kepalanya hampir meledak, seperti meteor yang meluncur. Ledakan. Murid dari keluarga panjang menabrak tembok yang hancur. Tembok itu tak tertandingi dan tampaknya diberkati oleh suatu hukum. Tidak ada kerusakan. Sebaliknya, murid dari keluarga panjang menempel di dinding seperti kue. Sudah diratakan. Sayangnya, Feng Fei dan lelaki tua itu tidak pergi jauh, dan lelaki itu hanya bertabrakan dengan reruntuhan di depan mereka. Melihat keluarga panjang Tianjiao yang telah kehilangan wujud manusianya, Feng Fei tersenyum penuh semangat. Hihi, aku tahu akan seperti ini. Ayo tonton pertunjukannya dulu. Bab 4154, Apakah anjing itu tinggal? Binatang pemberani. Long Chen menembak seseorang, dan tetua kedelapan sangat marah. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Long Chen dan memberinya pelajaran. Pop! Long Chen menamparkan wajahnya dengan tamparan. Pada jarak sedekat itu, dia belum memasuki kondisi pertempuran. Bahkan jika kekuatan delapan tetua berlipat ganda, dia tidak bisa lepas dari tamparan ini. Dengan suara keras, kedelapan tetua itu mengutuk. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengikuti jejak murid dari keluarga panjang dan terbang keluar. Panggilan. Feng Fei dan lelaki tua dari keluarga Jiang buru-buru mengelak, hanya untuk melihat tetua kedelapan terbang melewati mereka. Ledakan. Pena tua kedelapan menendang tanah dan menstabilkan tubuhnya. Separuh wajahnya memar dan dicap dalam dengan cetakan tamparan. Ah, aku jauh lebih tua, dan aku masih memiliki pengetahuan seperti anak muda. Orang tua dari keluarga Jiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika tetua kedelapan menstabilkan sosoknya, dia terkejut dan marah, niat membunuh melonjak di matanya, dan murid-murid dari keluarga panjang yang datang bersamanya juga sangat marah. Long Chen, kamu berani bersikap kasar kepada naga penjaga yang lebih tua. Percaya atau tidak, kamu tidak bisa keluar dari negara raja suci hidup-hidup. Seorang murid dari keluarga panjang meraung. Tidak peduli seberapa kotor mulutmu, percaya atau tidak, aku akan mencegahmu meninggalkan kam ini. Long Chen berkata dengan murung. Keluarga panjang adalah keluarga abadi. Orang yang datang untuk berbicara dengannya ternyata adalah tas jerami. Mereka jelas datang untuk harta karun di tubuh Long Chen, dan mereka sama sekali tidak berencana untuk berbicara dengan Long Chen. Bagaimana Long Chen pernah menderita kemarahan semacam ini? Dia sangat kecewa dengan keluarga panjang, dan amarahnya membara di dadanya. Dia jenius yang sangat kuat sehingga keluarga panjang memandang rendah dirinya, jadi kehidupan ayahnya pasti lebih sulit. Memikirkan hal ini, niat membunuh melonjak di mata Long Chen, simbol hitam di kedalaman matanya beredar, dan aura pembunuh yang kejam membuat dunia mulai berubah warna. Ketika aura pembunuh Long Chen memenuhi udara, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Aura pembunuh Long Chen begitu kuat sehingga terkondensasi menjadi substansi, hampir membentuk alam spiritual. Para ahli terpengaruh. Kamu tidak malu? Kamu pikir kamu ini siapa? Selama keluarga panjang memberi perintah, Anda tidak perlu mengirim seluruh klan, dan hanya perlu tindakan empat tetua untuk melindungi naga, Anda dapat meratakan tempat ini dengan tanah dan membunuh seekor anjing. Delapan tetua mengertakan gigi. Uff! Segera setelah penatua ke-delapan selesai berbicara, tombak tulang muncul tanpa suara, dan pada saat dia bereaksi, itu telah menembus dadanya. Pada saat itu, bahkan lelaki tua dari keluarga Jiang dan Feng Fei terkejut. Tombak tulang menembus dada tetua ke-delapan. Baru pada saat itulah orang menyadari bahwa tidak ada waktu antara langit dan bumi, ketika bulan perak muncul ke depan, dan seluruh dunia diselimuti perak. Kecemerlangan diselimuti. Tubuh Sujian Siong perlahan muncul. Dia memegang tombak tulang dan membawa tubuh penatua ke-delapan, matanya dingin. Itu diratakan dengan tanah. Tidak ada ayam dan anjing yang tersisa. Hanya mengandalkan bajingan sepertimu. Bahkan jika Anda mendapat seratus, apa gunanya? Tembakan Sujian Siong, Long Chen terkejut. Dia baru sekarang mengerti betapa menakutkannya Sujian Siong. Saat penglihatan bulan perak menyelimuti dunia, tak seorang pun, termasuk dia, menyadarinya. Saat penglihatan bulan perak muncul, Sujian Siong adalah penguasa dunia ini. Trik, tanpa perlawanan sedikit pun. Saat ini, kehidupan tetua ke-delapan sudah ada di tangan Sujian Siong, dan hidup dan mati hanya ada di pikirannya. Kedelapan tetua terkejut dan marah, dan para jenius lainnya dari keluarga panjang semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran Tian Tianzun dapat dibagi menjadi hidup dan mati dalam sekejap. Apakah kesenjangan antara keduanya benar-benar sebesar itu? Awalnya, mereka mengira selama delapan tetua dapat menangani Sujian Siong, beberapa dari mereka akan bergabung dan mengalahkan Long Chen dalam beberapa gerakan. Karena itu, ketika mereka tiba, mereka penuh percaya diri dan tidak menganggap serius siapapun. Tapi sekarang, seseorang hampir ditampar kelumpur oleh Long Chen, terbaring tak bergerak, dan tetua kedelapan, Tianzun bawaan, ditembak di dada, dan hidupnya terjepit di tangannya. Mereka tiba-tiba panik, dikerugian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Penatua kedelapan terkejut dan marah, dan berteriak dengan tajam, saya tidak percaya Anda berani membunuh saya, Anda membunuh saya, keluarga panjang kami. Lupakan saja, kamu tidak bisa mewakili keluarga panjang. Jika harapan lelaki tua itu tidak buruk, bukan keputusan keluarga panjang bahwa Anda datang ke sini, tetapi keinginan Anda sendiri. Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Ji yang menyelah. Dia memandang Sujian Siong dan berkata, Patriark, harap tenang. Orang ini sama sekali tidak mewakili keluarga panjang. Jadi tidak apa-apa untuk memberinya pelajaran. Lagi pula, Long Chen adalah anggota keluarga Long. Apa yang disebut pejabat jujur U200B, U200B sulit untuk memotong pekerjaan rumah tangga. Beberapa hal lebih baik untuk Long Chen dan mereka selesaikan. Petik 2. Sujian Siong menganggup dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan memberikan wajah keluarga Jiang. Penatua ke-8, Anda harus mengingat bantuan ini. Jika tidak ada belas kasihan dari keluarga Jiang, meskipun saya mungkin tidak membunuh Anda, saya akan menghapus Anda. Klan Mochizuki saya bukan lagi klan Mochizuki tahun ini. Kami tidak takut pada siapapun, apalagi menerima segala ancaman dan provokasi. Saya harap Anda memiliki ingatan yang lebih panjang. Jika ada waktu lain, saya berjanji bahwa meskipun para dewa datang, itu tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, Sujian Siong perlahan menarik kembali tombak tulangnya. Pada saat yang sama, bulan perak di langit perlahan menghilang, dan langit serta bumi kembali ke warna aslinya. Penatua ke-8 mengertakkan gigi, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya, tetapi saat dunia bulan perak Sujian Siong datang, tidak ada tanda dan tidak mungkin untuk menjaganya, dia tahu bahwa gelombang miliknya kekuatan berbeda dari Sujian Siong. Satu setengah. Jika Anda melawannya dengan sembrono, hanya untuk mempermalukan diri sendiri, dia hanya bisa menahan nafas ini, dia menatap Sujian Siong dengan dingin dan berkata, Jangan menyesal ketika kamu berani ikut campur dalam urusan keluarga panjangku. Hahaha. Sujian Siong melihat ke langit dan tertawa keras, suaranya mengguncang Jiuk Siau, saya telah berakting di Sujian Siong sepanjang hidup saya, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika keluarga panjang Anda dapat membuat saya menyesal, Anda dianggap memiliki kemampuan. Sujian Siong dapat dianggap sebagai seseorang yang telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang hobhat seperti penatua kedelapan. Kebodohan orang ini telah memberinya banyak wawasan. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti tidak berani menjadi sombong, dan mulut orang ini bisa sangat keras. Niat membunuh Long Chen mendidih, tetapi setelah mendengarkan kata-kata dari keluarga lama Jiang, amarahnya banyak meredah. Jika dikatakan bahwa delapan tetua bijaksana mengancam Long Chen untuk menyerahkan kuali Qian Kun, dia hanya mewakili dirinya sendiri, bukan sikap keluarga panjang, maka masih ada ruang untuk bermanufar. Bagaimanapun, ayahnya masih dalam keluarga panjang. Sebelum dia menyelamatkan ayahnya, Long Chen tidak ingin merobek wajahnya dengan keluarga panjang. Pergilah, aku, Long Chen, bukan kesemak lunak, bukan seseorang yang bisa mencubitnya jika mereka mau. Long Chen berkata dengan dingin. Melihat wajah muram dari tetua kedelapan, sepertinya dia masih memikirkan beberapa tindakan balasan. Long Chen tahu bahwa tas jerami ini tidak dapat memikirkan trik apapun, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan hanya mengusir orang. Kamu tunggu aku. Penatua kedelapan mengertakan gigi, dengan ekspresi kebencian, dan pergi dengan beberapa murid. Salah satu dari mereka tidak bisa berjalan, jadi dia langsung dibawa pergi, dan dia datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan perasaan malu. Segalanya tampak agak lucu. Bab 4155, Pengingat dari keluarga Jiang. Melihat penatua kedelapan dan yang lainnya pergi, Feng Fei selalu tersenyum, seolah-olah dia sudah menduga bahwa adegan ini akan terjadi. Long Chen, jangan khawatir, delapan tetua dari keluarga panjang adalah yang paling tidak mampu dari tetua penjaga naga dari keluarga panjang, dan dia tidak dapat mewakili keluarga panjang. Alasan mengapa dia bisa menjadi penjaga naga yang lebih tua adalah karena beberapa cara yang tidak dapat diandalkan. Sikapnya hanya bisa mewakili dirinya secara pribadi. Feng Fei memberi tahuku tentangmu, dan aku juga tahu beberapa hal. Ayahmu, kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini, setidaknya hidupnya aman. Kata lelaki tua dari keluarga Jiang. Long Chen terkejut. Tampaknya lelaki tua itu benar-benar tahu banyak, dan itu juga membuktikan bahwa hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Long mungkin tidak normal. Terima kasih senior karena mengingatkanku. Long Chen mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pria tua itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Feng Fei mengikuti lelaki tua itu dan menghilang bersamanya di kam klan Mochizuki. Meskipun dia mungkin tidak mewakili keluarga panjang, tetapi dia bisa begitu sombong, dia harus bersandar pada punggungnya, jika tidak, dia tidak akan berani datang ke pintu dengan terang-terangan. Jika Anda kembali ke keluarga panjang di masa depan, orang ini harus berhati-hati. Liang Zi telah dipalsukan, dan akan sulit untuk melepaskannya. Su Jian Siong mengingatkan. Jangan khawatir, Paman Siong, aku tahu ini, dan apakah aku akan kembali ke keluarga panjang sama sekali tidak diketahui. Ayah saya ada di tangan mereka, saya tidak berani melakukan terlalu banyak. Untungnya, orang ini tidak menggunakan ayah saya untuk memeras saya, kalau tidak saya pasti akan membunuhnya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Baru saja, dia sangat marah sehingga jika orang ini berani mengancam ayahnya, dia pasti akan meledak dalam sekejap. Jika dia terbunuh, itu mungkin sangat merepotkan. Long Chen tidak tertarik untuk kembali ke keluarga panjang, tetapi jika dia ingin menyelamatkan ayahnya, dia harus berurusan dengan keluarga panjang, yang merupakan hal yang paling merepotkan baginya. Jadi, kamu ingin berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci, menunjukkan kekuatan dan potensimu, membuat keluarga panjang merasa cemburu, dan juga ingin memenangkanmu. Kata Su Jian Siong. Long Chen mengangguk. Dia harus menunjukkan kekuatan dan potensi absolut sebelum dia memenuhi syarat untuk membiarkan keluarga panjang menimbang dirinya sendiri. Jika dia menyinggung perasaannya, itu akan membawa sesuatu ke keluarga panjang, dan jika dia menariknya, itu akan membawanya ke keluarga panjang. Apa yang harus dibawa pulang? Saat ini, Long Chen tidak punya cara lain. Dia tidak berani memindahkan keluarga panjang sekarang karena kekurangan kekuatannya, tetapi dia harus mendapatkan lebih banyak keripik untuk dirinya sendiri, agar keluarga panjang iri padanya, untuk memperlakukan keluarganya sendiri dengan baik. Ayah. Meskipun aku tidak mengerti apa yang terjadi di sisimu, aku tidak perlu mengerti. Anda hanya perlu mengetahui satu hal, dan itu adalah keluarga Mochizuki saya akan selalu menjadi pendukung terkuat Anda. Meski dengan kekuatan keluarga naga, keluarga Mochizuki saya tidak takut padanya, jadi Anda tidak perlu berkompromi dengan siapapun. Su Jian Siong menepuk bahu Long Chen. Long Chen tergerak. Dalam hidupnya, Long Chen telah membantu banyak orang, tetapi tidak banyak orang yang dapat memperlakukan Su Jian Siong sebagai miliknya. Meskipun Long Chen dan keluarga Mochizuki berkumpul karena kepentingan mereka, setelah akur, dia dan keluarga Mochizuki mendapatkan lapisan kepercayaan, dan perasaan berbagi baik dan buruk lahir. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, hanya orang bodoh seperti tetua kedelapan yang sombong dan mendominasi saat ini. Anda tahu, tidak apa-apa bagi Anda untuk memukulnya. Jika dia memukulmu, terutama di negara Raja Suci ini, meskipun konferensi belum dimulai, dia masih memiliki risiko kesialan. Itu sebabnya keluarga Jiang memandang rendah dia karena ini, jadi Anda tidak perlu khawatir seseorang di negara Raja Suci akan menyerang Anda. Jika Anda adalah orang yang kuat dengan level yang sama, Anda dapat mengatasinya sendiri. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, yang terburuk adalah keberadaan yang mulia surgawi. Jika mereka berani menyerang Anda, Anda bahkan dapat melihat pertunjukan yang bagus. Jadi, sekarang Anda, santai sedikit, tetap bugar, dan besiaplah untuk pembukaan konferensi Raja Suci. Su Jian Siong berkata, Terima kasih Paman Siong telah mengingatkanku, aku mengerti. Long Chen tersenyum sedikit. Setelah mendengar kata-kata Su Jian Siong, Long Chen merasa jauh lebih nyaman. Jika itu masalahnya, apa yang dia takutkan? Jangan sombong saat ini, kapan lagi menunggu? Long Chen segera memanggil legion darah naga untuk berkumpul bersama dan berkeliling untuk melihat apakah ada prajurit darah naga lainnya yang datang. Xia Chen meninggalkan bekas di sini, semua orang tidak takut tersesat, Long Chen keluar, Paman Huai sedikit khawatir dan ingin mengikuti, tetapi ditarik oleh Su Jian Siong, jadi Long Chen dan yang lainnya keluar dengan sangat angkuh. Berjalan keluar dari kam yang dikelilingi oleh keluarga Mochizuki, masih ada reruntuhan di sekitarnya. Setelah berjalan beberapa saat, Guoran mau tidak mau berkata, Bos, apa yang terjadi di sini? Ini sangat sepi, apalagi? Aku tidak mengerti, reruntuhan ini tidak terlihat seperti buatan manusia, tapi terbentuk secara alami. Itu ditutupi dengan begitu banyak kekuatan sehingga bahkan yang terpilih dari surga tertinggi telah hancur menjadi roti, tetapi mereka tidak akan dihancurkan. Mari kita tonton saja dengan tenang, Paman Siong menolak mengatakan, pasti ada alasannya. Long Chen juga tidak mengerti, tapi dia tidak bisa tidak bertanya. Sekarang melihat sekeliling, ada beberapa tempat di reruntuhan tak berujung yang telah dilingkari dan dibagi menjadi wilayahnya sendiri. Tapi ini hanya sebagian kecil, dan masih banyak lagi kekuatan yang mencari tempatnya. Dan ketika Long Chen berjalan melewati mereka, banyak orang melirik Long Chen dan yang lainnya, dan beberapa bahkan menekan senjata dengan tangan mereka. Begitu mereka mendekat, mereka akan membunuh mereka. Long Chen mengabaikan mereka dan berjalan-jalan dengan sekelompok orang, tetapi setelah berjalan lama gelombang, Long Chen menemukan ada yang tidak beres. Karena dia menemukan bahwa yang mereka lihat adalah semua jenis ork dan bukan satu ras manusia pun, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa mereka berasal dari klan Mochizuki, yang berarti bahwa area ini semuanya berasal dari klan Monster Beast. Lokasi Long Chen baru ingat bahwa Feng Fei pernah memberinya lokasi rumah Jiang, dan Long Chen buru-buru mengeluarkan instruksi dari kartu Giyok dan berlari ke satu arah. Pergi, pelikan melarang orang lain melewati. Long Chen memimpin legion darah naga dan terbang langsung ke udara. Ketika terbang di atas sebuah kam, itu segera menarik omelan yang kuat. Itu masih ras manusia terkutuk, bunuh mereka. Ketika orang-orang ini menyadari bahwa Long Chen dan yang lainnya adalah ras manusia, mereka mengeluarkan senjata dan membunuh Long Chen dan yang lainnya. Puff Puff! Akibatnya, begitu mereka bergerak, pedang panjang prajurit darah naga tanpa ampun menebas, dan tubuh pembangkit tenaga pelikan yang tak terhitung jumlahnya berada di tempat yang berbeda, dan langit menghujani darah. Jika kamu tidak ingin mati, jangan menghalangi. Jika Anda ingin mati, Anda akan terpenuhi. Long Chen mencibir. Ketika dia berada di keluarga Mochizuki, seseorang terbang di atas keluarga Mochizuki, dan keluarga Mochizuki tidak pernah membatasi orang lain. Saya baru saja terbang melewati beberapa kam, dan tidak ada yang menghentikan mereka. Mengapa mereka membunuh orang ketika mereka sampai di sini? Apakah karena mereka mudah dibully? Sekarat. Begitu suara Long Chen turun, orang kuat siantian Tianzun memblokir jalan Long Chen, dan mengambil tembakan di langit dengan cakar. Long Chen tidak takut, dibanting dengan pukulan, tepat setelah Long Chen mengayunkan pukulannya, wajah bawaan Tianzun dari keluarga pelikan sangat berubah, dan seteguk darah menyembur keluar. Apa? Guo Randan yang lainnya terkejut, dan Long Chen juga tercengang, dia belum melakukan pukulan. Bab 4156, Kutukan Doom Orang tua dari klan pelikan menyemburkan seteguk darah, dan itu hitam seperti tinta, dan sejumlah besar udara hitam muncul di antara alisnya. Wajah lelaki tua itu penuh dengan kengerian. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan tentang Long Chen yang seksi. Dia berdiri dalam kehampaan dan tidak berani bergerak. Bodoh sekali, klan pelikanmu sudah merosot, dan keberuntunganmu tidak cukup. Anda berani melakukan sesuatu kepada junior saat ini. Aneh kalau nasib buruk tidak menimpamu. Tiba-tiba ada monster kuat lainnya di kejauhan yang mencibir, rupanya kekuatan musuh pelikan sedang sombong. Tidak buruk, nasib buruk hanya menimpamu, tidak pada semua klan, yang artinya klan pelikan belum mencapai titik pemusnahan. Seseorang berbicara ke arah lain. Long Chen adalah pertama kalinya melihat kesialan. Itu terlalu tiba-tiba dan aneh. Long Chen tidak tahu apa kesialan itu, tetapi melihat alis lelaki tua itu terjalin dengan ekspresi gelap di wajahnya. Saya khawatir itu ada di dalam dirinya. Tidak ada hal baik yang akan terjadi pada Anda. Orang tua dari keluarga pelikan ketakutan, marah, dan takut. Dia merasa bahwa dia melemah dengan cepat, darahnya mandek, dan semua kekuatan yang diberikan kepadanya oleh surga secara bertahap ditarik. Dia ketakutan, dia dikutuk oleh malapetaka legendaris. Kekuatan yang mulia surgawi menghilang, seperti orang kaya yang semua kekayaannya disita dalam sekejap dan berubah menjadi pengemis. Sekarang dia, siapapun dapat membunuhnya. Hal-hal yang dianugerahkan oleh tau surga kepadamu bukanlah milikmu. Jika Anda patuh, Anda akan memberikannya kepada Anda, dan jika Anda tidak patuh, Anda akan mengambilnya kembali. Tampaknya hal-hal surga terkadang tidak dapat diandalkan, dan lebih sering, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Melihat penampilan ketakutan lelaki tua itu membuat Long Chen merenung. Kekuatan surga sangat kuat, dan tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Namun, mereka terlalu mengandalkan surga. 99 persen praktisi kehilangan berkah dari kekuatan surga, dan mereka pada dasarnya tidak berguna. Meskipun Long Chen terkadang meminjam kekuatan surga, dia selalu fokus pada kekuatannya sendiri. Jika kekuatan surga dapat dipinjam, itu dapat menghemat sebagian dari kekuatan sumbernya. Bahkan tanpa restu dari kekuatan surga, Long Chen masih bisa bertarung dengan kekuatannya sendiri, dan kekuatan tempurnya tidak akan melemah, tetapi durasinya akan berkurang. Di masa lalu, Long Chen selalu ditolak oleh tau surga, dan pada dasarnya tidak meminjam kekuatan tau surga, tetapi sekarang secara bertahap diakui oleh tau surga, dan banyak mantra mulai menggunakan kekuatan surga. Tau surga untuk menyelesaikan. Sekarang saya melihat pembangkit tenaga Heavenly Venerate dari keluarga pelikan dikutuk oleh nasib buruk, Long Chen waspada, kekuatannya sendiri adalah kuncinya, dan dia tidak bisa terlalu mengandalkan jalan surga. Hahaha, ini menarik, ternyata kutukan malapetaka itu nyata. Guoran tertawa, jadi apa yang mereka takutkan? Orang macam apa yang membawa periuk, bukankah bagus membawa periuk malam? Jangan biarkan orang lain terbang di atas kepala Anda. Anda hanya mengatakan bahwa dunia yang sama, yang lain tidak bisa hidup. Disebut Guoran, dia tertawa keras. Ratusan ribu pembangkit tenaga dalam keluarga pelikan berkumpul bersama. Alasan mengapa mereka berani menjadi begitu sombong adalah karena di satu sisi, Long Chen dan yang lainnya adalah ras manusia, dan di sisi lain, mereka tidak dikawal oleh pembangkit tenaga dari yang mulia surgawi. Akibatnya, tembakan ini tidak masalah, itu langsung memicu kemarahan langit dan menurunkan kutukan malapetaka, dan mereka semua tercengang. Dikatakan bahwa kutukan nasib buruk jarang akan muncul sebelum pembukaan konferensi Raja Suci, dan bahkan jika itu terjadi, ada kemungkinan tertentu bahwa tidak semua orang yang mengambil tindakan akan dikutuk. Dan Tianzun bawaan dari keluarga pelikan memiliki nasib buruk. Begitu dia bergerak, dia ditangkap oleh Tian Dao, dan dia tidak punya alasan. Hei, Pak Tua, aku ingin berduel denganmu, apakah kamu berani? Guoran menunjuk ke arah lelaki tua bermata gelap itu dan berkata dengan arogan. Orang tua itu gemetar karena marah. Di antara Dragon Blood Warriors, Guoran memiliki nafas terlemah. Bahkan di seluruh negara Raja Suci, sulit menemukan seseorang yang lebih lemah darinya. Dia tidak perlu mengambil tindakan, dia bahkan merasa anda bisa meledakkannya sampai mati. Tapi sekarang dia dikutuk, dan dia tidak berani bergerak. Jika dia membunuh Longchen, dia mungkin juga mati. Dia tidak sebodoh itu. Apa? Apakah kamu tidak berani? Melihat lelaki tua itu menggertakkan giginya, Guoran berkata, bagaimana kalau aku mengikat satu tangan dan satu kaki untuk melawanmu? Retakan. Suara garing datang dari mulut lelaki tua itu. Sudut mulut lelaki tua itu berdarah. Dia membuka mulutnya dengan ngeri. Akibatnya, banyak gigi patah yang lepas dari mulutnya. Dia benar-benar menggigit giginya. Gigi yang patah menusup mulutnya, darah mengalir, dan lelaki tua itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Ini terlalu aneh. Sebagai pembangkit tenaga Heavenly Venerate, dia tidak bisa menahan kekuatan aneh ini. Melihat adegan ini, Longchen dan yang lainnya terkejut. Kutukan langit ini memang agak aneh dan menakutkan. Kuncinya adalah kekuatan semacam ini tidak bisa dilawan sama sekali. Wajah orang lain berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Ada banyak monster-monster di sekitar yang menonton kesenangan itu. Meskipun orang-orang kagum dengan jalan surga, para praktisi selalu merasa bahwa mereka maha kuasa setelah memiliki kekuatan yang besar. Tetapi ketika kutukan datang, Tianzun seperti semut di depan kutukan, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sementara mereka terkejut, mereka juga sangat menghormati jalan surga. Awalnya Guoran ingin terus menggoda pelikan gelombang indomtel.com gelombang, tapi melihat adegan ini, dia juga sedikit takut. Hal ini terlalu menakutkan, dan kekuatan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Uff! Tiba-tiba lelaki tua itu memuntahkan darah, napasnya menjadi kacau, dan wajahnya mengerikan. Tatapan teror muncul di matanya, seolah-olah dia melihat fenomena yang menakutkan. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tenggorokannya, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat sedang mencengkeram lehernya. Leluhur! Pembangkit tenaga dari klan pelikan berseru, dan beberapa murid ingin naik untuk membantunya, tetapi dihentikan oleh pembangkit tenaga generasi yang lebih tua. Di kejauhan, ada kekuatan lain dari suku lain yang berteriak, Nenek Moyang sudah dihantui oleh kesialan, siapapun yang mencemari dia akan menemui kesialan. Jika dia bisa bertahan, dia akan bertahan. Jika dia tidak bisa bertahan hidup, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah kamu tidak ingin bertarung melawan Dow of Heaven? Hari itu, orang kuat itu dengan ramah mengingatkannya bahwa dia memiliki hubungan baik dengan klan pelican dan tidak ingin murid-murid klan pelican mati sia-sia. Sebenarnya, datangnya kesialan adalah perwujudan dari aturan konferensi Raja Suci. Setiap kali konferensi Raja Suci, akan ada beberapa orang sial yang tertangkap oleh Tau Surga dan menjadi bahan ajar negatif. Hanya dengan cara ini orang akan menghormati Tau Surga dan takut akan hukum. Leluhur, kamu harus bertahan. Murid-murid klan pelican mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Tiba-tiba, Nenek Moyang keluarga pelican memiliki sepasang sayap di belakangnya, ruang tiba-tiba bergetar dan dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Longchen. Pada saat itu, semua orang berseru. Titik. Sialan Teran, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua untuk bercinta bersama. Nenek Moyang keluarga pelican, dengan wajah ganas, mengertakan gigi, melebarkan sayapnya, menutupi langit, dan menyelimuti Longchen dan yang lainnya. Bab 4157, aku tidak akan pernah mati. Wajah Guoran dan yang lainnya berubah drastis. Mereka ingin melihat kegembiraan lelaki tua itu, tetapi mereka tidak menyangka lelaki tua itu akan mati bersama mereka. Itu hanya kutukan. Apakah begitu? Pergilah sendiri, kami tidak akan menemanimu. Longchen melangkah maju dan berinisiatif untuk bertemu dengan lelaki tua dari keluarga pelikan. Dia menunjuk, dan petir keluar dari ujung jarinya. Uff! Lei Guang menusuk alis lelaki tua itu dan membunuhnya seketika. Longchen membunuh lelaki tua itu dengan satu pukulan, dan tidak ada yang terkejut. Orang tua itu berada di bawah kutukan malapetaka, dan kekuatannya telah ditekan secara ekstrim. Bahkan pembangkit tenaga listrik immortal king biasa memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Yang membuat mereka terkejut adalah jika mereka membunuh lelaki tua itu, bagaimana Longchen dan yang lainnya akan menghilangkan nasib buruk. Jika Anda membunuh orang tua itu, tetapi Anda terinfeksi kutukan nasib buruk, Anda benar-benar akan mati bersamanya. Om! Saat lelaki tua itu terbunuh, tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi burung aneh yang menutupi langit. Itu adalah pelikan kuno. Saat lelaki tua itu terbunuh, tubuhnya tidak dapat mempertahankan wujud manusianya, dan tubuhnya terungkap. Ketika tubuhnya baru saja muncul, dia tiba-tiba menghilang. Mayatnya dibawa ke ruang kekacauan oleh Longchen, ketika mayat besar itu, yang baru saja ternoda tanah hitam, langsung membusuk dan ditelan oleh tanah hitam. Energi hitam pada mayat itu ditelan oleh tanah hitam, dan tidak ada yang aneh. Jelas, kutukan surga tidak dapat dipertahankan di ruang yang kacau balau. Namun, yang mengecewakan Longchen adalah bahwa itu adalah mayat orang kuat siantian Tianzun, dan tidak dapat melepaskan banyak energi. Energinya telah pulih. Mayat ini hanyalah rak kosong. Saya senang untuk apa-apa. Longchen menghela nafas secara diam-diam. Dia pikir dia telah mengambil tawaran besar, tetapi dia mengambil sepotong sampah dan kembali Anda. Pembangkit tenaga dari klan pelikan terkejut dan marah ketika mereka melihat bahwa Longchen aman dan sehat, dan mereka mengambil tubuh leluhur mereka. Serahkan tubuh leluhur, jika tidak, klan pelikan kami tidak akan pernah mati bersamamu. Seorang lelaki tua dari klan pelikan meraung. Jenazah leluhur pelikan terkait dengan kehormatan keluarga pelikan. Jika jenazah leluhur jatuh ke tangan orang lain, itu akan memalukan. Tidak pernah mati. Nah, selama Anda berani melakukannya, hari ini pelikan Anda bisa mencari nafkah. Nama saya, Longchen, akan ditulis mundur dari hari ini. Longchen berdiri dengan tangan di belakang dan berkata dengan dingin. Sungguh nada yang besar, saya ingin melihat seberapa besar badai yang dapat diciptakan oleh ras manusia kecil Anda. Ini adalah wilayah klan monster, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di klan monster? Jika Anda bisa pergi hari ini, itu akan menjadi aib terbesar dari monster bis klan. Orang tua dari klan pelikan berteriak dengan marah. Ketika lelaki tua dari klan pelikan mengatakan ini, ekspresi beberapa pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan sedikit berubah. Klan pelican berusaha menarik mereka semua ke dalam air. Pada saat itu, Longchen tersenyum, perlahan mengangkat tangan, nyala api berbentuk teratai naik, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Saya punya teman yang pernah mengatakan sesuatu yang saya hargai. Dia mengatakan bahwa membaca adalah untuk bernalar dengan orang lain, dan kultivasi adalah untuk orang lain bernalar dengannya. Anda pelikan tidak masuk akal, jadi saya tidak perlu masuk akal dengan Anda. Mari kita berbicara dengan kekuatan kita. Petik 2 Om Saat Longchen berbicara, teratai api di tangannya mekar dengan cepat, teratai seputih salju menutupi kehampaan dalam sekejap, dan salju putih melayang di antara langit dan bumi. Ketika salju putih jatuh ke tanah, bumi menjadi hitam hangus dalam sekejap, jelas membuat orang merasa dingin, tetapi membakar bumi. Itu I Sol, itu I Sol Senyan peringkat ke-8 di Skyfire Ranking. Seseorang di kejauhan berseru dan mengenali asal nyala api di tangan Longchen. Ini memang api ilahi jiwa es, tetapi api ilahi jiwa es saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. I Sol membagi setengah dari benih aslinya ke Huolingar, dan sekarang Huolingar benar-benar mengendalikan sumber I Sol. Hanya saja jiwa es terlalu kuat, dan basis kultivasi Huolingar tidak mencukupi, dan kekuatannya tidak cukup untuk mendukung api ilahi jiwa es, sehingga api ilahi jiwa es telah dalam keadaan tidak aktif di tangan Huolingar. Dia dapat mengontrol kekuatan jiwa es, tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari jiwa es, karena jiwa es juga memiliki instingnya sendiri. Jika dia menyumbangkan semua kekuatannya, dia akan rusak parah dan bahkan hilang. Jadi, di masa lalu, ketika Huolingar menggunakan kekuatan jiwa es, dia hanya bisa menggunakan jejak asalnya. Bukan karena jiwa es tidak cukup kuat, tetapi jiwa es dalam perlindungan diri, dan Huolingar tidak dapat diizinkan untuk menggunakan kekuatan jiwa es tanpa pandang bulu. Titik. Tapi sekarang berbeda. Huolingar menyerap api yin bulan dan api matahari setiap hari, dan terus-menerus memperkuat dirinya, meminjam kekuatan api yin bulan dan api matahari, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan kemudian berkultivasi api dewa jiwa es. ketika Long Chen mengambil mayat Great Desolate Wing Demon, itu berubah menjadi vitalitas yang luas, yang mendorong pertumbuhan cepat pohon bulan dan pohon kembang sepatu kuno, dan kekuatan terus-menerus diserap oleh jiwa es, dan jiwa es. Akhirnya mulai terbangun. Ice Soul yang sekarang terbangun, ketika Long Chen menggunakan kekuatannya, kepingan salju yang muncul adalah visi eksklusif Ice Soul. Ah! Ketika kepingan salju berterbangan, meskipun murid-murid klan pelikan terus menghindar, beberapa orang masih terinfeksi kepingan salju. Kepingan salju jatuh di tubuh mereka, langsung membakar pertahanan mereka, tubuh mereka dibakar, dan mereka tiba-tiba mendengar jeritan melengking. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari klan pelikan akhirnya menunjukkan mata ketakutan mereka. Mereka merasa klan pelikan akan menjadi buruk hari ini. Nampaknya nasib buruk klan pelikan tidak berakhir karena kematian leluhurnya. Buka penghalang darah dan panggil roh leluhur untuk memberkati. Nenek moyang klan pelikan meninggal, dan lebih dari selusin pembangkit tenaga langit klan pelikan berteriak, mengarahkan para murid untuk bertahan. Dengan teriakan mereka, garis keturunan dari pembangkit tenaga listrik dari ratusan ribu pelikan gelombang terhubung, membentuk penghalang besar, dan di belakang mereka, sebuah hantu berukuran puluhan ribu mil terbentuk. Itu adalah pelikan besar dengan aura perubahan aneh di tubuhnya. Dengan kemunculan pelikan, darah dan jiwa dari ratusan ribu pelikan seolah menyatu menjadi satu dalam sekejap. Ledakan Pesona yang dipanggil oleh keluarga pelikan membuat kehampaan terus-menerus bergetar. Pertahanan yang mengumpulkan ratusan ribu pembangkit tenaga listrik ini bahkan membuat bawaan Tianzun merasa tidak berdaya. Anda siap mengambil tindakan. Selama Anda mengambil tindakan, itu akan menjadi provokasi bagi seluruh klan binatang buas. Ketika saatnya tiba, klan monster-monster akan menyerang berkelompok, dan kalian semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Orang tua dari klan pelikan menjadi gila berteriak. Saat ini, dia masih dengan sengaja menghasut orang lain. Apakah begitu? Maka saya akan mencobanya. Teratai api pemadam dunia. Longchen mencibir dan menghela nafas, dan tiba-tiba teratai putih di tangannya terbanting. Teratai seputih salju, dengan kecemerlangan sucinya, menyeret ekor panjang ke dalam kehampaan dan menghantam keluarga pelikan. Pesona, pada saat itu, seluruh dunia tampak diam. Bab 4158, Teratai Api Jiwa Es Ledakan Ketika teratai seputih salju menabrak penghalang, penghalang itu seperti es tipis yang dihancurkan oleh cakram gerindra, dan itu langsung ditusuk. Uff! Bunga teratai seperti patung es menghantam tubuh kuat keluarga pelikan, dan banyak orang hancur berkeping-keping, seolah-olah patung es itu dipukul dengan keras, dan bola es berwarna darah beterbangan di langit. Ledakan Tiba-tiba bunga teratai itu pecah berkeping-keping, dan api putih berkobar, membungkus seluruh kam klan pelican dalam sekejap. Tanah tertutup es, nyala api menerangi langit, dan ratusan ribu pembangkit tenaga pelikan berubah menjadi kehampaan dalam sekejap. Huss! Di antara langit dan bumi, udara dingin meraung, api menyembur ke langit, dan lolongan ngeri dari pembangkit tenaga klan pelikan sepertinya masih bergema di telinga mereka, tetapi pada saat ini, suara itu telah menjadi suara mutlak. Memang jiwa es yang menempati urutan ke-8 di daftar Skyfire. Itu adalah kekuatan nyata untuk menghancurkan dunia. Long Chen juga kaget saat melihat kemah yang telah berubah menjadi reruntuhan es. Dia sudah lama tidak menggunakan kekuatan Ais Sol, dan sekarang Huo Lingyer terlalu kuat, dan semua orang terkejut dengan ujian kecil itu. Ukulan yang sangat mengerikan, saya khawatir hanya Sian Tian Tianzun yang memiliki kemampuan untuk memblokir, dan keluarga pelikan hanya memiliki satu Sian Tian Tianzun yang dikutuk sampai mati oleh Tian Dao, dan sisanya hanyalah sekelompok rakyat jelata. Ukulan jiwa es itu menghancurkan bumi, dan ekspresi dari pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan kegembiraan semuanya berubah. Aku, Long Chen, tidak pernah menimbulkan masalah, dan aku tidak pernah takut akan masalah. Jika Anda berbicara dengan saya, kami akan membicarakannya. Jika Anda berbicara kepada saya tentang Tinju, saya akan berbicara kepada Anda tentang Tinju. Karena kamu menginginkan hidupku, jangan salahkan aku, Long Chen, karena kejam. Jika seseorang berpikir bahwa saya, Long Chen, adalah kesemek yang lembut, datang dan cubit saya. Long Chen melihat sekeliling, menatap para pahlawan, suaranya bergema antara langit dan bumi. Di tempat monster melihat sekeliling, kata-kata Long Chen memang agak sombong, tetapi tidak ada orang kuat yang hadir yang berani mengatakan sepatah katapun. Sian Tianzun tidak berani mengambil tindakan terhadap Long Chen, karena takut dikutuk oleh nasib buruk, dan Tianzun biasa dan dibawa semuanya ketakutan oleh pukulan Long Chen dan tidak berani melakukannya. Untuk sesaat, seluruh dunia hening, tidak ada yang berani berbicara. Keluarga pelikan jahat dan ingin memprovokasi kebencian keluarga monster-monster dan umat manusia, dan membiarkan semua orang menembak Long Chen bersama. Jika Long Chen tidak menghancurkan keluarga pelican dengan cara berdarah, orang-orang ini mungkin benar-benar mengambil tindakan terhadap Long Chen. Long Chen tidak takut pada kelompok badut ini, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan pada kelompok orang ini. Melihat tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, Long Chen melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi melihat binatang buas itu. Kali ini, tidak ada yang berani mengejek mereka, mempermalukan mereka, dan tidak ada yang berani membiarkan mereka jalan memutar. Monster tirani menjadi jauh lebih patuh. Sangat bagus orang diintimidasi oleh orang lain, dan masan ditunggangi oleh orang lain. Saat berhadapan dengan orang-orang ini, Anda tidak dapat memberi mereka wajah apapun, tetapi Anda harus menamparkan mereka dengan mulut besar, dan mereka akan jujur. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sebelumnya, karena klan Mochizuki, mereka berusaha bersahabat dengan ork lain. Alhasil, keramahan mereka berubah menjadi kepasrahan di mata orang lain. Tidak apa-apa sekarang, tidak sombong atau berbunyi bip, Long Chen memusnahkan semua pusat kekuatan keluarga pelican dengan satu pukulan, dan kelompok orang ini bahkan tidak berani melepaskannya. Long Chen dan yang lainnya berlari kencang, tetapi setelah melewati area ini, para ork mulai memperingatkan dan bahkan memarahi mereka. Long Chen dan yang lainnya mengabaikan mereka. Mereka sudah siap, selama seseorang berani menembak mereka, mereka akan membunuh mereka. Dalam dunia latihan, hanya pembunuhan yang bisa ditukar dengan rasa hormat dan kagum. Berdebat dengan mereka sama saja dengan meminta ikan. Hanya saja, meskipun monster bis klan memperingatkan dan memarahi mereka, mereka tidak mengambil tindakan terhadap mereka, yang mengecewakan Guo Ran dan yang lainnya. Karena Guo Ran mengatakan bahwa lain kali Anda bertemu Sian Tianzun, semua orang harus pergi ke sana bersama dan mencoba mengeluarkan darah terlebih dahulu, sehingga Xia Chen bisa mendapatkan darah monster. Dan esensi darah ini harus dikumpulkan sebelum kutukan malapetaka. Begitu mereka dikutuk, esensi darah tidak akan berguna. Namun, di sepanjang jalan, ada banyak orang yang memarahi, tapi tidak satupun. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumam. Tampaknya pelikan memang ditakdirkan untuk bencana ini. Kami telah melewati begitu banyak kam monster, tetapi hanya mereka yang menembak. Bos, apakah menurutmu keberuntungan benar-benar bisa diandalkan? Tanya Guo Ran. Benda ini misterius dan misterius. Saya tidak tahu. Jika itu benar-benar ada, bukankah itu berarti beberapa hal sudah ditakdirkan dan tidak dapat diubah? Jika kita dilahirkan dan banyak hal yang ditakdirkan, lalu apa yang kita lakukan dalam praktik? Kita semua fana, kita harus hidup, menjadi tua, sakit, dan mati. Jika kita berlatih seperti ini, kita berjalan melawan langit. Jika manusia menjadi abadi dan melawan jalan surga, bukankah kita semua pantas mati? Kata Long Chen. Lalu bos, apa maksudmu, keberuntungan sudah tidak ada lagi? Kata Guo Ran. Tidak, 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 itu pasti ada, kalau tidak aku tidak akan seberuntung itu sepanjang waktu. Kata Long Chen dengan sangat pasti. Long Chen mengatakan ini, dan semua orang tertawa. Tapi soal keluarga pelican memang agak aneh. Mungkin keberuntungan keluarga mereka telah menurun, dan segala macam hal yang tidak menguntungkan telah terjadi bersamaan. Sebelum kami mengambil tindakan, terlihat jelas bahwa tetangga di sekitarnya tidak ramah kepada mereka. Dan nenek moyang mereka sudah mati. Masuk akal bahwa mereka harus jujur, lagi pula, mereka tidak mendapat dukungan. Orang-orang di sekitar menonton kesenangan itu, dan kemungkinan mengambil risiko untuk mereka sangat kecil. Dan mereka masih memprovokasi kita tanpa tahu bagaimana hidup atau mati. Sepertinya ada rasa kematian, dan beberapa di antaranya tidak masuk akal. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat di belakang mereka, mendorong mereka ke jurang selangkah demi selangkah, dan sekarang kami telah membunuh elit pelikan. Tanpa elit ini, keluarga pelican mungkin tidak dapat melanjutkan. Ketika musuh mereka datang ke pintu, sangat mungkin mereka akan punah. Wajah Long Chen sedikit serius. Semua orang menjadi serius ketika mereka mendengarnya. Keberuntungan Ki adalah ilusi, tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi kekuatannya luar biasa. Setelah terbang selama dua jam penuh, Long Chen dan yang lainnya sampai di ujung wilayah keluarga Monster Beast, dan juga merasakan nafas umat manusia. Boom-boom-boom. Ketika Long Chen dan yang lainnya keluar dari wilayah klan Monster Beast, mereka melihat bahwa klan Monster Beast dan arogansi ras manusia sedang bertarung dengan panik, saling membunuh. Di garis pemisah antara wilayah ras manusia dan wilayah Monster Monster, puluhan jenius ras manusia bertarung sengit dengan para jenius Monster Monster. Mereka semua satu lawan satu, bertarung satu sama lain. Kami mengibarkan bendera untuk arogansi semua suku gelombang konferensi Raja Suci belum dimulai, dan beberapa orang tidak dapat menahan diri. Apakah ini latihan lanjutan? Melihat adegan ini, Guoran terdiam. Uff! Begitu suara Guoran jatuh, monster kuat dari klan binatang menembus dada arogansi manusia, dan arogansi ras manusia tiba-tiba tercabik-cabik saat banyak orang berseru. Ini bukan latihan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah katarsis dari kebencian antara umat manusia dan klan binatang buas, dan semua tembakannya putus asa. Yang ketujuh, manusia semuanya tidak berguna, hanya layak merangkak di kaki monster-monster kita. Setelah monster kuat dari klan monster menyerang kesombongan umat manusia, dia begitu sombong sehingga dia menunjuk kesombongan umat manusia dan mencipir. Terlalu sombong, aku akan bertemu dengannya. Prajurit darah naga, muncul dari legion darah naga. Bab 4159, bermain sebagai babi untuk memakan harimau. Pembangkit tenaga iblis itu sangat arogan. Dia baru saja membunuh seorang manusia jenius, menyebabkan sorakan liar dari klan binatang iblis. Monster kuat dari keluarga monster itu sangat kuat. Dia membantai tujuh talenta ras manusia berturut-turut, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dengan sorakan ras monster di belakangnya, dia mengulurkan telapak tangannya ke ras manusia dan membuat celah tenggorokan. Tindakan. Tindakan ini segera membuat pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya marah. Jangan tertipu, orang ini sama sekali bukan bipolar supreme, dia seharusnya adalah kekuatan tertinggi yang sesungguhnya. Dia berpura-pura menjadi bipolar supreme untuk ditantang, dan itu sangat berbahaya. Seseorang dari pembangkit tenaga etnis mengingatkan dengan keras. Hahaha, ini benar-benar lucu. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya dan mengatakan bahwa orang lain curang, ras manusia Anda benar-benar munafik. Monster kuat dari keluarga monster mencibir di hadapan keraguan. Ras manusia yang kuat hendak berbicara ketika tiba-tiba ada keributan di antara kerumunan. Mereka melihat sekelompok orang yang berlari kencang dari kam monster-monster. Sekelompok orang itu tidak lain adalah Long Chen dan lainnya. Ketika Long Chen dan yang lainnya muncul, orang-orang dari ras manusia dan monster itu terkejut. Mereka tidak mengerti bahwa Long Chen dan yang lainnya jelas-jelas manusia, bagaimana mungkin keluar dari kam monster. Apakah kamu yang munafik? Anda hanya mengungkap dua kemampuan, jadi Anda pikir Anda bisa menyamar sebagai bipolar yang tertinggi. Seorang prajurit berdarah naga keluar dari pasukan berdarah naga dan langsung pergi ke monster kuat dari klan binatang. Long Chen dan yang lainnya muncul, gambarnya sedikit aneh, dan hampir semua mata tertuju pada mereka. Lelucon, kamu mengatakan bahwa aku adalah makhluk tertinggi dari tiga ekstrim, bukti apa yang kamu miliki? Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Jika Anda tidak setuju, ayo berkelahi. Monster kuat dari klan binatang mencibir. Itulah artinya. Prajurit berdarah naga meninggalkan tim dan datang ke monster kuat dari keluarga binatang buas. Dia memandang pria itu dengan dingin, seperti citah, menatap mangsanya. Prajurit darah itu tampak agak berbulu. Siapa mereka? Bagaimana mereka keluar dari kam monster? Monster membiarkan mereka bergerak. Banyak orang menatap Long Chen dan yang lainnya, menebak identitas mereka, yang sangat aneh. Aku kenal dia, dia adalah Long Chen yang dicari oleh Long Teng Komersial Bank. Haha, ini keberuntungan. Seseorang tiba-tiba berteriak saat melihat Long Chen. Bodoh, Sial, hadiah yang ditawarkan oleh perusahaan Long Teng menggoda, tapi apakah kamu punya nyawa untuk diambil? Seseorang mencibir, jelas orang ini juga mengenali Long Chen. Berita Anda benar-benar ketinggalan, tetapi Anda masih ingin menawarkan hadiah. Dikabarkan bahwa Long Chen mungkin memiliki artefak Yankun Kauldron yang kacau. Hadiah yang ditawarkan oleh perusahaan Long Teng adalah omong kosong. Anda benar-benar memiliki benih. Jika Anda memenangkannya, kuali itu akan menjadi milik Anda. Seseorang berkata dengan jijik. Bodoh, apakah ada yang percaya berita semacam ini? Artefak kekacauan, bahkan senjata abadi bisa membuat banyak orang gila. Seseorang balas. Kamu benar-benar idiot, seluruh keluargamu idiot. Long Chen lah yang mengakui bahwa dia memiliki kuali Yankun di tangannya. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Pria itu diinterogasi dan langsung dimarahi. Meskipun beberapa orang mengenali Long Chen, kebanyakan orang di sini belum pernah mendengar nama Long Chen, tetapi mengejutkan banyak orang bahwa Long Chen dan yang lainnya dapat keluar dari kam Monster Beast. Titik. Sekarang lihat tim Long Chen, seseorang keluar, datang ke pusat kekuatan klan Monster Beast, perang akan pecah, semua orang menahan napas untuk menonton. Daftar untuk nama, aku tidak akan membunuh yang tidak bernama. Orang kuat dari klan binatang buas berkata dengan dingin. Di bawah kursi Long Chen, Yue Zifeng, komandan pasukan keempat legion darah naga, dan Yu Yong, seorang prajurit darah naga di bawah sersan ke-9 Li Changqing. Kata prajurit darah naga. Segera setelah Dragon Blood Warrior melaporkan namanya, Long Chen hampir tidak menyemprotnya. Anak ini cukup menarik untuk melaporkan nama kepalanya, tetapi dengan cara ini, sepertinya agak tidak mencolok. Benar saja, wajah monster itu tenggelam, mengira Yu Yong sengaja menghiburnya, bagaimana mungkin ada orang yang mendaftar untuk akun ini. Nomor pendaftaran umum adalah tentang sekte, sekte, dan faksi mana Anda berasal. Dengan daftar nama yang begitu panjang, bahkan umat manusia pun tidak sepenuhnya memahami hubungan di antara mereka, apalagi dia. Dia tidak tahu apa nama Yu Yong. Ras manusia bodoh, bahkan bermain dengan kakekmu, pergilah ke neraka. Orang kuat dari keluarga monster meraung, cakarnya salah, sepuluh jarinya seperti kait, dan orang-orang bergegas menuju Yu Yong seperti embusan angin. Saat monster dan binatang menerkam, cakar tajam mereka melambai, terus berubah, dan langit dipenuhi bayangan cakar di kehampaan. Suara robekan ruang menyengat gendang telinga orang. Hati-hati. Pembangkit tenaga manusia berseru, baru saja menggunakan trik ini untuk membunuh ras manusia yang sombong. Di depan trik ini, ras manusia yang sombong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tidak ada yang mengira dia akan menembak. Tiba-tiba Yu Yong bergerak, suara raungan naga itu nyaring, dan Yu Yong segera memanggil tubuh pertarungan darah naga itu, mengayunkan tinjunya, dan bahkan bertarung melawan monster kuat dengan tangan kosong. Boom-boom-boom. Yu Yong membanting tinjunya ke cakar monster yang kuat, dan terdengar suara simfoni emas dan besi, dan bahkan percikan api memercik, dan gelombang udara bergulung, membuat telinga orang tergelitik. Ini, apakah di arah manusia? Yu Yong bertarung melawan monster kuat dengan tangan kosong. Anda harus tahu bahwa lawannya adalah monster, dan cakar tajam mereka adalah senjata mereka. Boom-boom-boom. Semakin cepat mereka berdua bertarung, semakin agresif taktik mereka. Pancaran dua warna yang mengalir di belakang monster kuat itu memang merupakan visi dari Bipolar Supreme. Hal yang sama berlaku untuk Yu Yong. Pancaran dua warna di belakang punggungnya mengalir, dan bayangan berbentuk naga mengjulang, membuatnya tidak bisa dibedakan dari orang itu. Ini sangat kuat, siapapun yang keluar dengan santai memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dari mana asalnya. Kekuatan Yu Yong mengejutkan semua orang. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yu Yong keluar dari barisan terakhir tim Longchen. Menurut pendapat mereka, Yu Yong hanyalah orang kecil di bawah komando orang lain, tetapi ketika Yu Yong mengambil tindakan, dia mengejutkan semua orang. Ketika mereka melihat Longchen, mereka semakin merasakan misteri dan kekuatan kelompok orang ini. Jika orang-orang ini memiliki kekuatan seperti itu, itu akan sangat menakutkan. Ledakan. Keduanya bertarung ratusan gerakan dalam sekejap. Tiba-tiba, Yu Yong membanting dan membanting tinjunya, mengguncang lengan monster yang kuat itu, menyebabkan istana tengahnya terbuka, dan Yu Yong menghantamnya. Dada. Klik. Suara tulang hancur datang, dan orang kuat dari keluarga monster ditendang terbang oleh Yu Yong, darah muncrat dengan liar, dan dia bertarung di dekatnya. Dia masih tidak bisa melawan Yu Yong, tapi Yu Yong memanfaatkan kesempatan itu dan memukulnya dengan keras. Ho. Yu Yong tidak memaafkan, mengambil keuntungan dari mundurnya klan monster yang kuat, dan mengambil kesempatan untuk menerkam. Ledakan. Dan pada saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi, dan kecemerlangan dewa di balik monster kuat dari keluarga monster menjadi lebih berwarna, dan auranya melonjak beberapa kali dalam sekejap. Pergi ke neraka. Monster yang kuat meraung. Saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Tercelah. Tak tahu malu. Hati-hati. Ketika pembangkit tenaga monster dan binatang buas meledak dengan sekuat tenaga gelombang mengungkapkan visi makhluk tertinggi dari tiga kutub, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan marah. Ini sudah berakhir. Sepertinya sudah lama mengharapkan adegan ini, tangan besar Yu Yong perlahan terulur di belakang punggungnya, dan saat dia memegang gagangnya, pedang panjang itu terhunus. Uff. Seolah sambaran petir merobek kehampaan, langit dan bumi dibagi menjadi dua bagian oleh pedang ini, darah berceceran, dan kemudian orang melihat bahwa langit terpisah, dan tubuh monster yang kuat juga terpisah. Tersedak. Yu Yong meletakkan pedangnya di sarungnya, memandangi monster kuat yang terbagi menjadi dua bagian, dan berkata dengan dingin. Ingin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sekarang ini benar-benar babi. Bab 4160, kekuatan tingkat lanjut. Di atas kehampaan, ada retakan yang tidak bisa sembuh dalam waktu lama. Mayat monster kuat perlahan dipisahkan. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Pembangkit tenaga dari klan binatang buas sebelumnya menyembunyikan kekuatan tiga ekstrim tertinggi, yang mengejutkan banyak orang, tetapi dibandingkan dengan pedang Yu Yong, itu bukan apa-apa. Pembangkit tenaga tertinggi tingkat ketiga dipenggal oleh pemimpin bipolar, dan dibunuh dalam satu pukulan, tanpa perlawanan sedikitpun. Perbaikan pedang Beberapa orang berseru, pedang menggerakkan langit, dan Kendo Shen Leng akan membuat banyak orang kagum, dan mungkin hanya keinginan seperti itu yang dapat membatalkan kekuatan penyembuhan langit dan bumi. Bodoh, jika kamu tidak mempertahankan kekuatanmu, semua orang akan bertengkar. Sayangnya, kamu terlalu bodoh. Yu Yong cemberut dan berbalik untuk pergi. Yu Yong milik Legion keempat dan dipimpin oleh Yue Zifeng. Para prajurit Legion keempat telah bersama Yue Zifeng untuk waktu yang lama, dan Yue Zifeng tidak pernah menyembunyikan nasihat mereka. Jadi para prajurit Legion keempat semuanya adalah Master Kendo. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yue Zifeng, jelas ada bayangan Yue Zifeng saat mereka menembak. Prajurit Dragon Blood, semua orang merangkak keluar dari tumpukan mati, dan pengalaman pertempuran ditukar dengan darah dan kehidupan. Orang kuat dari klan binatang monster bertarung sengit dengan Yue Yong, yang sebenarnya mencari kematian. Jika bukan untuk memaksakan penyamarannya, Yue Yong tidak akan memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, jika orang itu meledak dengan seluruh kekuatannya begitu dia bergerak, dan tidak menyembunyikan kekuatan sedikitpun, pertarungan antara keduanya akan sangat sulit untuk dikatakan. Bahkan jika pria itu kalah dari Yue Yong, dia 90% yakin dia akan bisa mundur sepenuhnya. Tidak peduli seberapa buruk itu, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Sayangnya, dia kehilangan nyawanya karena gagal berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau kali ini. Kamu telah melangkah mundur. Membunuh sedikit Sanji Soverein masih menyembunyikan kekuatannya. Terlalu memalukan untuk membuang waktu yang begitu lama. Saya akan menghukum Anda karena kembali mundur selama tiga hari. Guoran mencibir. Tegur Yue Yong Yuyong terkejut, bukankah aku memaksanya untuk mengungkapkan identitasnya, jika tidak, akan sia-sia membunuhnya. Namun, Yuyong melihat Guoran mengedip padanya, dan segera mengerti bahwa Guoran berpura-pura memaksa. Dia buru-buru berkata dengan tulus dan ketakutan. Panglima telah mengetahui bahwa baru-baru ini, karena masalah sepele, dia telah menunda kultivasinya dan meninggalkan kultivasinya. Apa yang seharusnya dilakukan dengan tiga gerakan telah ditunda begitu lama, dan dia malu untuk legion darah naga. Yuyong mengakui hukuman dan yakin. Lisan, Yah, sikapmu tidak buruk. Anda dapat memperbaiki kesalahan Anda. Itu bagus. Anda berada di peringkat 5706 di Dragon Blood Legion. Anda harus merasakan sedikit krisis, kata Guoran. Ya, Yuyong harus bekerja keras dan berusaha keras untuk menekan peringkat ke 5007 bulan depan. Yuyong buru-buru berkata. Keduanya bernyanyi bersama dan mengejutkan semua orang. Longchen mengira dia berkulit tebal, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini terlalu sombong. Kapan legion darah naga memiliki peringkat ini? Mengapa dia tidak tahu? Selanjutnya, mereka berdua dimarahi dengan keras dan yang lainnya ketakutan dan sepertinya ada hal seperti itu sehingga Longchen hampir mempercayainya. Kita harus membatasi kekuatan Guoran di masa depan atau Dragon Blood Warriors akan dibawa keselokan olehnya di masa depan. Saat itu, semua orang akan berpura-pura menjadi raja bagaimana tim ini bisa memimpin. Namun, percakapan antara keduanya membuat takut pembangkit tenaga ras manusia dan ras monster bis. Yu Yong membunuh monster-monster tertinggi yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau dengan satu pedang. Kam! Seolah-olah sekelompok serigala sedang bertarung, tetapi seekor harimau ganas tiba-tiba muncul, menyebabkan medan perang kehilangan keseimbangan, dan orang-orang lainnya malu untuk menembak. Hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka adalah bahwa Yu Yong, pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan, sebenarnya berperingkat lebih dari 5.700 di legion darah naga. Saya tidak tahu apakah itu karena bajingan ini terlalu besar. Semua orang memandang Longchen dan yang lainnya dengan sedikit keraguan, tetapi mereka tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Maaf bos, saya tahu ini tidak sesuai dengan gaya Loki Anda, tapi saya pribadi berpikir ini bukan waktunya untuk Loki lagi. Hanya kekuatan absolut yang dapat mengurangi masalah yang tidak perlu, dan hanya dengan menunjukkan kekuatan absolut kita dapat hidup dengan kekaguman dan rasa hormat. Kata Guo Ran. Omong kosong, Anda berpura-pura menjadi paksaan, apalagi yang bisa saya katakan. Longchen hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Panglima tertinggi berkata begitu. Yu King Xuan hampir tidak tertawa di samping, orang-orang ini benar-benar banyak harta. Longchen berkata kepada umat manusia yang kuat, ras manusia tidak takut pada ras apapun. Keuntungan kami adalah kami memiliki otak. Sayangnya, banyak orang yang tidak tahu cara menggunakannya. Itu rasa malu terbesar. Pernyataan Longchen membuat banyak pembangkit tenaga ras manusia merasa malu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga monster-monster itu sangat berbahaya. Meskipun beberapa orang memiliki keraguan dan menimbulkan keraguan di tempat, kebanyakan orang hanya mempercayai mata mereka sendiri. Mungkin karena mereka terlalu percaya diri, sehingga banyak orang yang mudah dibunuh oleh monster yang kuat. Longchen menoleh untuk melihat monster yang kuat, dan berkata dengan dingin, apakah itu ras manusia atau ras monster, apakah itu manusia atau monster, Anda harus memiliki garis bawah sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa berdiri tegak. Lagipula, konspirasi dan perhitungan bukanlah cara yang benar. Selain itu, jika Anda benar-benar memainkan sisi gelap, dengan IQ kecil Anda, Anda berani membandingkannya dengan umat manusia. Petik 2. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan ras manusia. Ras manusia Anda adalah yang paling berbahaya dan licik dari semua ras. Dalam hal ini, monster-monster kami rela menjadi lebih rendah. Beberapa monster kuat dalam mencibir. Meski di permukaan mengaku kalah dengan umat manusia, nyatanya ia memarahi umat manusia karena berbahaya dan licik, serta meremehkan jika dibandingkan dengan umat manusia. Tidak, 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 kamu tidak perlu diunggulkan, berbahaya, licik, dan bermain babi dan memakan harimau, bukankah kamu bersenang-senang? Saya hanya mengingatkan Anda bahwa hal-hal yang Anda mainkan adalah sisa-sisa dari umat manusia, jadi jangan mengambilnya karena malu. Long Chen berkata dengan ringan. Hal semacam ini yang tidak ada di atas meja, mari kita membodohi anak muda ini dengan semangat dan vitalitas. Selama ada generasi orang kuat yang lebih tua di sini, umat manusia tidak akan tertipu dalam hal ini. Juga, gelombang mengumpulkan anak-anak muda di sini. Jelas, konflik antara kedua belah pihak baru saja terbentuk, dan generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua belum menerima kabar. Hal apa yang kamu bicarakan dengan klan monster kita dengan nada seperti itu, siapa yang kamu ajar? Huff, kamu juga bisa memamerkan kekuatanmu di sini. Ketika pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari klan monster kita tiba, apakah Anda berani menjadi begitu sombong? Kata monster yang kuat dari klan binatang dengan marah. Longchen sedikit tersenyum dan mengabaikan orang itu. Jelas, mereka tidak berani menantang Longchen. Mereka hanya bisa mengatakan kata-kata yang tampaknya sulit, yang sebenarnya untuk menutupi rasa bersalah mereka. Semua keluar dari jalan, semua keluar dari jalan. Tiba-tiba seseorang meraung seperti guntur dan bergegas dari umat manusia. Ada puluhan orang yang datang. Napas mereka seluas laut, yang mengejutkan semua orang. Orang pertama adalah lelaki tua Tian Sun. Orang tua itu bergegas menuju Longchen. Ketika dia melihat Longchen, dia terkejut dan bahagia. Senior Longchen, ini sebenarnya kamu. Mohon terima murid-murid Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati.